Selamat pagi, berjumpa kembali di Matagule Hybrid Mobile Programming Kita masuk di minggu terakhir materi tentang Framework 7 Cordova Materi terakhir kita masuk di bagian plugin Dimana nanti ini juga akan digunakan di project Jadi materi terakhir ini cukup penting dan waktunya cukup mepet Jadi diharap sudah langsung dicoba Karena selain plugin, kita juga akan mengonline-kan web service Jadi pertama harus mengonline-kan web service Karena plugin itu nanti akan membutuhkan emulator Kalau kemarin kita hanya pakai di browser Sekarang harus pakai emulator atau lebih khusus lagi menggunakan gadget Menggunakan device beneran Nah itu harus lebih enak nanti kalau web servicenya ada di online beneran Jadi ada 2 metri sebenarnya Cuma di judulnya plugin saja ya Oke kita akan mulai Plugin adalah kode program yang diinjeksikan ke dalam aplikasi Cordova Biar kita bisa berkomunikasi dengan platform natif Jadi kalau di Android kita bisa berkomunikasi dengan tools-tools yang ada di dalamnya Seperti kamera, kemudian kontak, kemudian file sistemnya dan sebagainya Ya termasuk hardware-hardware juga Nah untuk mencari plugin yang cukup sering digunakan Itu adalah plugin-plugin yang diambil dari sini NPMJS.com Ya bisa searching di situ Ya mau mencari plugin apa Misalkan untuk geolocation atau apa dan sebagainya Itu bisa masukkan di situ Ya gyroscope, gyrcode, step counter dan sebagainya Silahkan dicoba-coba Yang lainnya ya kita disini khusus di materi ini hanya satu dulu Itu tentang plugin kamera Ya plugin kamera Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan tambahkan dengan plugin di materi tentang ionic Karena plugin kamera sudah kita akan tambahkan plugin yang lain Nah kita sebelum masuk plugin Seperti yang tadi saya bilang Lebih enak kalau kita menggunakan API yang sudah online Ya ini karena begini Ya karena untuk mencobanya nanti Mencoba materi plugin kita harus menggunakan emulator atau device Nah tidak bisa menggunakan browser Dimana kalau kemarin kita pakai browser Itu pengaksesan API kan kita pakai localhost ya Yang kita kemarin sudah nyoba itu pakai localhost Foldernya apa misalkan hybrid API atau movie API kan kemarin Saat menggunakan browser menggunakan localhost Saat menggunakan emulator Kita harus ganti menjadi 10.0.2.2 Kalau di device kita harus ganti lagi Jadi sesuai dengan API yang dipunyai oleh laptop ya Saat jaringan Saat jaringan Saat jaringan biasanya nanti kan dia sistemnya di HCP Laptop mencapatkan IP apa Nah itu kita harus akses IPnya itu Nah lebih rumit lagi Jadi harus connect dengan laptop satu jaringan Handphone-nya Kemudian mengakses API-nya Jadi API-nya di set di Kalau kemarin kita masuk ke movie API Movie API itu ya Localhost-nya diganti dengan IP dari komputernya Nah kalau kita menggunakan alamat internet betulan Online beneran bisa diakses dari mana saja Dari browser bisa tetap itu Dari emulator bisa tetap itu Dari device juga tetap bisa Jadi satu source code Nah kita gak perlu lagi ubah-ubah Mau dipakai di browser Mau dipakai di emulator Mau dipakai di web device Alamatnya sama Begitu Nah kita Caranya bagaimana meng-online kan ini Kita harus punya tempat di internet Kita punya tempat di internet Yang itu kita sudah sediakan gratis gitu ya Alamatnya nanti ikut ubayaprototype.net Nih ubayaprototype.net Jadi kita sudah menyiapkan hosting Untuk keperluan project Ada hybrid mungkin nanti yang juga ikut Native juga disediakan juga Yang ikut emerging technology juga nanti disediakan Caranya bagaimana Kita sudah siapkan masing-masing Mahasiswa Itu kalau yang hybrid ada Tulisan hybrid Diikuti NRP Ya Untuk mengakses Server Server yang disitu sudah ada Tempat untuk kalian Untuk memasukkan file-file PHP ya Biasanya PHP Ya Ini dicontohkan disini Ada hybrid 160 81 80 31 Semua passwordnya ubaya Ya Semua passwordnya ubaya Nah nanti Saat masuk Kalian hanya bisa mengakses bagian kalian sendiri Jadi Hanya bisa mengakses Kalau Di servernya kan pakai Linux ya Jadi pakai var www Di dalamnya ada HTML Ada lagi ubaya Baru folder kalian Nah kalian hanya berhak Menambah-nambah file disini Mengubah-ubah file disitu Ya Ini contoh alamatnya Yang orang ini Yang mahasiswa ini Punya Tempat disini Bagaimana cara untuk Upload file Nah itu menggunakan SSH application Misalkan WinSJP Atau file Zila Ya WinSJP Atau file Zila Saya coba Contohkan saja Ini file Zila Ya ini file Zila Kalau mau ditambahkan Site manager Kalau di site File Zila ya Ada file Site manager Nah itu ditambahkan ini Hostingnya 103 77 107 166 Sudah disitu Belum tadi Nah ini ya Sudah ya Ini alamat Untuk servernya Untuk portnya 22 Jadi Masih Port standar Ini dipilih yang SFTP SSH Dengan port 22 Begini Ya Ini usernya Kalian Isi dengan Hybrid Kemudian NRB nya NRB nya Misalkan Yang ini Ini Sebentar Saya bikin New site Saya bikin New site Baru Ya Hostnya Ini port Ini jangan FTP Tadi Pakainya SFTP Usernya Hybrid Tadi Kopas Dulu Oke Password Ubaya Ubaya Kecil semua Kita coba Connect Ya Itu connect Ini tempat Kalian Sudah Langsung Dimasuk Disitu Bar www HTML Ubaya Disini Ada Foldernya Ya Nah Misal Disini Bikin file Atau Upload file Upload file Misalnya Ini Saya Ada Tes PHP Tes PHP Isinya Misalkan Halo Begini Saja Halo Ini Tes Hosting Hosting Gini Ya Saya Simpan Untuk Diaksesnya Menggunakan Ubaya Prototype Web.net Slash Folder Kalian Tadi Nah Ini Habit Blah 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 Slash Tes Mana Tadi PHP Belum Reload Sebentar Ini Masih Ngekis Yang Tadi Atau Yang Ini Belum Disave Ini Belum Disave 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 Ini Refresh Nah Itu Halo Ini Test Hosting Jadi Tempatnya Sudah Betul Saya Hadid Disitu Di Brose Juga Berubah Nah Jadi Saat Nanti Kalian Punya PHP API Ada Misalkan Produk PHP Nah Itu Di Akses Di Sini Gitu Nah Untuk Itu Untuk Tempat PHP Nah PHP Nya Kan Akses Database Akses Database Itu Menggunakan My HP My Admin Yang Sudah Disediakan Juga Satu Database Untuk Masing-masing Anak Akses Database Menggunakan Alamat Ini Ubay Prototype PHP My Admin Dengan Username Sama Hybrid NRP Password Juga Ubaya Gitu Jadi Apabila Dalam File PHP Tadi Mau Mengakses Database Nya Kalian Pakai Ini Numa SQL Localhost Karena Dia Satu Tempat Dengan Foldernya Jatuh Server Jadi Pakai Localhost Kemudian Hybrid Ini Adalah Login Ini Password Kemudian Yang Ini Adalah Nama Database Nama Database Kalian Sama Dengan Login Kalian Saya Cobakan Untuk PHP My Admin Akses Menggunakan Ubayaprototype .net PHP My Admin Nah Itu Hybrid Berada Tadi Kemarin Sudah Saya Coba Password Ubayar Nah Itu Masuk Hanya Punya Satu Tempat Nggak Bisa Bikin Database Langsung Bikin Tabel Tabel Disini Ini Kadang Ada Error Biarin Saja Bikin Tabel Baru Disitu Atau Di Import Kalau Kita Sudah Punya Database Apa Begitu Kerjaan Kalian Sudah Siap Database Tinggal Di Import Jadi Export Disana File Di Import Disini Gitu Ya Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Dicoba Dulu Siapa Tahu Ada Yang Kelewat Misalkan Nggak Bisa Login Dan Sebagainya Gitu Silahkan Dicoba Jauh Gitu Nah Karena Kita Menggunakan Apa Namanya Internet Beneran Nanti Di Aplikasi Kita Harus Dizet Low Internet Tapi Kayaknya Sudah Otomatis Yang Belum Otomatis Ini Adalah Bahwa Aplikasi Android Sekarang Itu Harus Mengaksesnya HTTPS Ya Karena Hosting Ini Belum HTTPS Memangkah Perlu Ditambahkan Sesuatu Di Android Manifest Ya Ini Nanti Lokasi Filenya Kita Ditambahkan Disitu Di Dalam Application Ya Application Ada Temannya Support Support RTL Sama Dengan True Nah Ditaruh Sisi Setelahnya Itu Android Use Clear Text Traffic Sama Dengan True Itu Biar Bisa Mengakses Non HTTPS Ya Nanti Di Kita Edit Bersama Sama File Android Manifest Ya Selain Untuk Permission Ke Internet Tapi Yang saya Lihat Permission Ke Internet Sudah Di Isikan Sebenarnya Itu Ya Kita Langsung Masuk Ke Plugin Kamera Oke Kamera Plugin Untuk Kamera Ini Merupakan Tambahan Gitu Ya Ada Cara Untuk Menambahkan Plugin Plugin Itu Menggunakan Kalau Pakai Environment Cordova Pakai Cordova Plugin Add Nama Plugin Atau Di Environment Framework 7 NPM Yang Kita Sudah Mulai Pakai Mulai Week Kedua Itu Kan Kita Pakai NPM Untuk Menjalankannya Juga Kemarin Kita Pindah Ke NPM Ya Karena Dia Otomatis Bisa Refresh Begitu Tidak Perlu Kalau Cordova Kan Perlu Di Run Kemudian Dicoba Lagi Di Run Dicoba Lagi Nah Waktu Kita Pakai NPM Kan Gak Perlu Nah Kemarin Kita Pakai NPM Untuk Nyo Bak Nyo Bak Untuk Service Nyo Bak Nyo Bak Nah Cuma Di NPM Saya Sudah Coba Belum Berhasil Untuk Mengakses Plugin Jadi Saat Di NPM Apa Namanya Run NPM Run Android Itu Belum Berhasil Sudah Cari Cari Juga Belum Ada Mungkin Karena Baru Ya Framebook 7 Bentuk NPM Yang Baru Yang Berhasil Itu Di Dalam Environment Cordova Gitu Jadi Yang Kemarin Kalau Kita Sudah Punya Folder Cukup Lengkap Untuk Aplikasinya WW Di Dalam WW Nah WW Tadi Kita Akan Kopikan Kopikan Dibalikin Lagi Ke Projek Projek Dibuat Dengan Cordova Begitu Ya Kalau yang Kemarin Sebelumnya Sudah Pernah Bikin Projek Cordova Nah Bisa Dipakai Lagi Atau Kalau Yang Belum Mungkin Kemarin Sudah Hilang Begitu Projek Cordova Bisa 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 Lagi Mungkin Buka Di Slide Week Pertama Lagi Bagaimana Untuk Membuat Projek Cordova Setelah Bikin Projek Cordova Kita Kopikan WWW Yang Dari Projek Framebook 7 NPM Dikopi Ke Dalamnya Projek Cordova Nah Begitu Saja Nanti Dia Setelah Itu Cordova Bisa Dijalankan Dengan Untuk Nambahkan Plug E Dengan Ini Kemudian Running Dengan Cordova Apa Kemarin Cordova Run Android Terus Emulator Dan Sebagainya Begitu Ada Berintah Berintah Di Week 1 Gitu Mungkin Saya Tunjukkan Saja Kita Akan Pakai Semacam Terminal Kalau NPM Atau Pakai Command Prom Bisa Juga Di Project Cordova Dia Nanti Kan Akan Membuat Folder Baru Jadi Kalau Saya Masuk Di Development Nanti Akan Ada Folder Yang Dipentuk Dari Cordova Create Cordova Create Misalkan Movie 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 F7 Movie F7 Movie Eh Kemarin Kita Sudah Punya F7 Movie F7 Movie Cordova Ini Yang F7 Movie Kemarin Sudah Kita Pakai Untuk Yang Versinya Framework 7 Jadi Saya Bikin F7 Movie Cordova Jadi Jadi Kita Masuk Di CD F7 Movie Cordova Disitu Kan Kalau Ada Nggak Ada Please Ya Kalau Disini Sebentar Saya Lihat Di Foldernya Disini Aja Masuk Sini F7 Movie Cordova Ada Www Kemudian Yang Dari Sini F7 Movie Sebelumnya Itu Dimasukkan Disini Begitu Yang Ini Mungkin Di Di Rename Boleh Di Rename Dulu Nah Gitu Yang Yang Dari Framework 7 Project Framework 7 Dicopy Ditaruh Di Projek Yang Dibentuk Dari Cordova Oke Kalau Sudah Ya Ada Perintah Perintah Yang Perlu Dijalankan Kayak Ad Platform Android Nah Itu Dijalankan Dulu Cordova Platform Add Android Nah Itu Nanti Ditambahkan Dulu Biar Kita Bisa Running Di Android Nah Ini Sudah Siap Yang F7 Kita Sudah Ter-copy Juga Nah Berikutnya Kita Tambahkan Plug-in Cordova Plug-in Add Cordova Plug-in Camera Ya Itu Sudah Selesai Gitu Caranya Kemudian Cara Berikutnya Yaitu Ada Beberapa Tahap Berikutnya Adalah Kita Menambahkan Cordova.js Di Dalam Index Ya Ini HTML Kita Tambahkan Ini Script SRJ Cordova.js Nah File-nya Cordova.js Ini Tidak ada Tapi Dia akan Terbangun Saat Dijenerate Sebagai Runtime Jadi Jadi Saat Dijenerate Jadi Compile Jadi APK Gitu Akan Ada File-nya Ya Saat Dibuild Ada File-nya Gitu Kemudian Karena Kita Mau Mengakses Kamera Di Android Manifest Ya Selain Ditambahkan Yang Di Atas Tadi Nanti Kita Tambahkan Ini Juga Perlu Kita Tambahkan Ini Use Permission For Camera Use Feature Sama Permission Write External Storage Gitu Oke Kita Buka Project-nya Ya Project-nya Sudah Berpindah Ke Project Cordova Saya Close Terus Nabi Ya Lalu Ini yang lama gak kepakainya, nah ini kopian dari project Fembok 7 terakhir kemarin kita bikin edit movie ya, eh bukan terakhir login, ya login sebelum login kan ada edit movie saya ratu tentang saya ratu preference local storage ya yang kita tambahkan ada disini, index kita tambahkan penggunaan JS bisa di taruh di atas disini di head ya begitu sama di bagian ini agak panjang ada di platform cordova app src ini android manifest yang tadi yang pertama dulu itu ada di application ini application nah disini ini ya saya taruh yang pertama dulu tadi biar gak usah https oh gak bisa di copy android uses clear text traffic android uses clear text traffic sama dengan true kemudian yang permission sejajarnya dengan ini ini ada permission internet sudah di otomatis tadi nah untuk berikutnya untuk kamera ditambahkan tiga permission yang disini yang disini nah ini ini harusnya warnanya merah nah copy saja ditaruh sejajar dengan use permission internet yang sudah ada sebelumnya oke disimpan selanjutnya nah cara untuk memakainya bisa dilihat di dokumentasi di situ ya di 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 npm.js maupun di github saya langsung saja nah untuk di kita kita akan coba pakai di project edit movie kita eh sebentar sebelumnya di semua tempat semua tempat di dalam ktml eh di dalam fjs di dalam fjs kita yang masih mengarah ke lokal itu perlu dipindah dulu nah saya sudah pindah kebetulan saya sudah pindahkan ke ubaya prototype kalau ini tetap ini kan mengakses apa mengakses internet nah ini yang lokal host lokal host begini ya yang lokal host begini ini ya ini perlu dipindah dulu jadi kita melakukan dulu perpindahan dulu perpindahan database dan perpindahan apa namanya source code API ya sebelum masuk di plug-in harusnya itu kita pindah dulu dan dicoba jalankan dijalankan lagi ya dijalankan lagi kalau sudah oke baru tadi dipindah ke cordova tadi begitu ya ini karena tadi kelewatan saya langsungkan sekarang saja jadi localhost ini localhost sama movie API ini akan saya pindah di 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 apa replace saja akan saya pindah ke alamat saya sudah saya set di obaya prototype dot net slash dan kalau kalian mungkin ditaruh di hybrid nrp ya ini saya replace semua kita ada saat lihat popular movies ada saat apa posting baru ini movie list ini kok belum berubah kalau ini pakai hybrid ini juga kadang ada yang pakai movie kadang ada pakai hybrid kemarin gabung gabung campur campur ini saya juga ubah semua sudah saya taruh di Daniel ini juga sudah berubah ya oke mungkin bisa dicoba dulu kalau run browser kemarin gimana curdova run browser kalau yang pertama untuk curdova project itu agak lama nanti kalau sudah yang kedua dan seterusnya sudah ngambil ngambil dari tambahan tambahan yang diperlukan dari cradle kok ke apk juga ini ke android maaf saya gak apa-apa kemana ini kesini nah itu ya dicek dulu apakah popular movies bisa nah ini bisa jadi pastikan sebelum masuk di kamera pastikan aplikasi bisa jalan dulu di android beneran atau di emulator oke ya nah kalau masih pakai localhost ini gak akan jalan jadi kalau emulator bisa pakai 10.0.2.2 ya tapi nanti waktu project dikumpulkan itu harus apk jadi sekalian saja kalian nyoba-nyoba di server beneran di hosting masing-masing karena nanti yang dikumpulkan di project adalah apk nya biar saya bisa nyoba langsung di handphone jadi jadi dipastikan dulu aplikasi yang lama itu bisa jalan di emulator atau di device nah kita akan tambahkan di saat edit nanti di saat edit ini akan kita tambahkan tempat untuk mengambil foto kita mengambil foto gitu ya oke kembali ke slide nah untuk foto kita tambahkan sebuah image ini image nya kita tambahkan sebuah image namanya poster pic poster picture gitu kemudian ada button namanya btn pic ini button nya nah saat di klik nanti dia akan mengambil foto ya nanti dari foto tadi akan ditaruh disini ya akan ditaruh disini nah disini kita perlu tambahan ID karena kita akan mengupdate apa namanya isinya isinya jangan kita update akan kita upload sebenarnya kayaknya update itu merupakan latihan atau tugas kalian ya di saya belum ada jadi kemarin masuk tempat edit tapi kita belum melakukan proses update submit nya nah saat submit nanti selain edit nanti juga foto yang ada disini ditanfer di server jadi fotonya akan berpindah ke server tempat kita gitu jadi ini bentuknya dulu ya bentuknya dulu di update dulu ya bentuknya di update dulu setelah di update nanti kita mulai on click ini ditaruh di edit ditaruh di edit movie mungkin setelah ini home page setelah home page kita taruh di edit ya ada tulisan poster kemudian ada image nya cuma ada button ini yang tadi sudah kita tambah kordova cs sudah kemudian selanjutnya kita menggunakan kamera plug-in nah ini cara menggunakannya navigator dot camera get picture kalau sukses melakukan sesuatu di apa namanya function ya di function tertentu kalau fill juga melakukan sesuatu di function tertentu nah kemudian ada option nya apa saja option nya macam-macam nah ini salah satu contoh option nya nah di navigator get picture on success jadi kita bikin function on success disini ini melakukan sesuatu yang on fill juga begitu on fill misalnya alert fill gagal mengambil gambar dan sebagainya nah kemudian ada disini ada quality target width untuk besarnya kemudian untuk destination type nya kemudian ada source type nah ini yang kita bisa ganti kalau mau di klik itu itu bukan kamera tapi mengambil apa namanya gallery nah itu bisa diganti dengan foto library ya jadi diganti foto library atau save foto album yang kita coba yang ini yang kamera settingnya disini dot kamera jadi akan mau mengakses kamera nanti kalau mau mengakses foto library bisa menggunakan yang pakai dot foto library begitu bisa dikasih dua tombol misalnya satunya kamera satunya foto library gitu ya di project kalian nah untuk sukses jika sukses maka di set mengasuk ke apa namanya posterpick dot attribute src nah jadi gambarnya dimasukkan di tempat image yang tadi kita sudah sediakan posterpick src akan diisi dengan gambar gambar dari file itu bisa diisikan ke situ dengan data .2 image .jpg .bis64 terus ini apa binary nya begitu kalau gagal nanti tulisan fail begitu saja karena apa message nya dapat kita tinggal taruh di alert gitu ya kita lakukan ini pada saat on button pick ya ditaruh di tempat apa tadi namanya ditaruh di app.js ya app.js yang if page name nya edit movie disini ini edit movie saat button click button taruh disini button pitch on click blablabla blablabla nah terus kemudian on saat sukses dan saat fill nya gitu di petiknya salah di ganti nanti ada kurang kurung kurung kayaknya ini on click ini tutupnya ini navigation on click nya belum ditutup kurang satu tutup lagi sama tutupnya on click begini fungsonnya di dalam gitu disimpan disimpan terus kita jalankan ya untuk yang kordova kan kita harus ini run gini saja berarti karena cuma kita tadi saya cuma nambahkan platform android saja platform browser belum saya tambahkan oke sudah sukses masuk di food popular movie misalkan saya ini di edit terus ambil foto nah itu akses kamera nah ini kamera kalau di emulator begini ada gambar kucing beda-beda tergantung tipenya ada gambar kucing kadang ada gambar bola gerak-gerak untuk dicoba saja kalau dijalankan di device nanti pakai kamera beneran saya klik oke oke dikirim nah ini baru belum dikirim ini baru masuk disini di tempatnya nanti bisa dikecilkan ini tadi kayaknya kebesaran atau ini kayaknya ada masuk kesini mungkin ada yang kurang kita tempatnya atau karena kena karakter aneh saya cek dulu di edit movie ini ini kan inputnya homepage lp less input atau sudah betul ya mungkin kena karakter aneh saya cek ya oh ini ada karakter aneh warnanya agak beda nah karakter aneh saya ganti spasi spasi nah ya baru betul ya agak kadang begitu kalau dari opas dari powerpoint nah nanti kalau di jalankan lagi ini nanti sudah kembali ke tempat yang lebih bagus gitu nah ini disini ini disini eh biarin dulu ya nanti kita akan running lagi compile lagi saat sudah tambahkan convert ke eh bukan convert apa naruh ke server jadi itu tadi baru masuk ke kamera ke image nah berikutnya ke image ya nanti begini harusnya jadi ketambahan karakter aneh jadi agak ke kanan ya berikutnya kita masuk file transfer ya sekalian nanti file foto yang kita sudah capture tadi kita taruh di server oke untuk file transfer itu merupakan plugin juga jadi kita perlu menambahkan plugin bisa ditambahkan lagi dengan cara menginstal plugin dengan nulis seperti ini kalau dupa plugin add nama plugin file transfer ya ada titik apa minus minus force itu biar dia otomatis menginstal juga dependensinya ya saya taruh lagi disini ya saya install plugin file transfer nah itu sudah selanjutnya nanti file yang ditransfer biar rapih itu kita taruh di folder image jadi di folder kalian di server ini masih login yang tadi saya masuk ke login saya dulu kalau saya login adanya pasu saya lupa saya pakai ruden cancel kacet di saya pakai output hai 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 oke masuk di file Hai gini Hai Keteng ini Hai Mipa ya Hai nah ini folder saya ini folder kalian Nah disini disediakan image seperti ini Disediakan image Ini suat, nyoba saya hapus dulu Teret dulu Nah, bikin foldernya Ya kayak bikin folder, saya klik kanan ada create directory Cuma karena nanti ini akan diisikan oleh user Nah itu saat bikin Saya hapus dulu aja Biar lihat prosesnya Ini kalau di file sila Create directory Images Nah ini perlu di set Atributnya Biar dia bisa Ditulisi sama Apa Orang Guest gitu ya Tanpa login Karena kan dari internet Usernya pakai browser Nah browsernya nanti akan masuk ke sini Nah itu perlu permission Ya perlu permission Di set Write and execute Mungkin nggak usah Masa apa-apa ini dulu aja Ya Ya Jadi Dia sudah bisa ditulisi oleh browser nanti Ya Oleh PHP nya sih sebenernya Oke Oke Begitu Kemudian Sudah Kemudian bikin file upload poster dot PHP Nah gunanya adalah untuk menerima file Nah gunanya adalah untuk menerima file Kemudian naruk file nya di Image tadi Ya upload poster PHP Bisa bikin di Local Kemudian di upload begini Atau bikin disini langsung juga bisa Misalnya juga sudah bikin Misalnya klik kemudian Create new file New file Upload Poster Poster Dua ya PHP Misalnya Nah ini Terus di edit Klik kanan Klik kanan Klik kanan view edit Nah itu Jadi nanti kita akan kirim Selain image Kita akan kirim juga parameter id Nah diambil dari post Jadi nanti nama file gambarnya Kita namakan dengan id dari movie nya Jadi kalau movie dengan id 1 Nama poster nya adalah 1.jpg Ya movie id nya 1000 1000.jpg begitu Ya biar untuk memudahkan Kalau kalian mau bikin aplikasi yang File nya bisa banyak itu Biasanya id nya tadi dijadikan folder Ya jadi ada folder dengan id 1000 gitu Kalau sudah disitu ada banyak gambar Nah itu bisa untuk Kalau misalkan memang aplikasinya mengandung banyak gambar Ya misal di Project kalian yang tentang masakan Kalian maunya biar bisa banyak gambar bagaimana Ya bisa di upload di suatu folder Dengan nama folder sesuai dengan id dari masakannya Begitu ya Nah kemudian berikutnya Ini untuk Proses penyimpanan ke image Jadi ada images nya disini Ini folder yang tadi kita siapkan Ya kemudian ini nama file barunya yaitu ID.jpg Ya id adalah data yang dikirimkan Dikirim Bersamaan dengan file gambar Gitu Saya kopas dari sini Dari slide selanjutnya Dikirim bersamaan dengan file gambar Gitu Kemudian Di app.js Itu kita File nya nanti akan kita kirim saat button submit Kalau tadi Ini yang dibawah ada button submit Ini kan bisa di edit edit cuma Kita belum ngerjakan edit nya Kemudian di submit Disimpan disana Saya yang belum ngerjakan Kalian koyaknya sudah Ya Ini kan merupakan Apa Tugas ya Tugas kalian untuk menambahkan Edit Ya tugas di minggu lalu Minggu lalunya lagi ya Begitu Jadi kita Saya siapkan nih Kalau yang kalian sudah ada mungkin Button submit on click nya Ya saya kopas dulu Saya taruh disini ya Sejajat dengan button Poster pick tadi Button submit on click Nah disini ada kode untuk update data Setelah update data Kalian upload Kalian upload gambarnya Nah ini untuk Perintah untuk mengupload Gambar Yaitu pakai Ft Itu bukan file transfer Ft.upload Image URI nya Nah Alamat server nya Kalau sukses ngapain Kalau gagal ngapain Sama option nya Yang perintah Apa option dan sebagainya Ada disini penjelasan Ya Khusus untuk yang sekarang Kita bisa Ambil saja dari sini Jadi pertama Ambil dulu Gambar Gambar Yang ada di Poster pick Ya gambar yang tadi Kucing tadi Yang saya sudah Taruh di image Nah image nya Tadi kan namanya Poster pick Itu diambil SRC nya Sebagai image URI Nah ini kalau belum Ada gambarnya Ada Apa peringatan Belum ada gambarnya Please select Unimage first Nah ini di copy dulu Terus berikutnya Kita akan kirimkan Dengan Sebuah File Option Yang tadi belum Ditaruh Langsung saja yang ini File Upload option nya Ini Kemudian Untuk upload nya Sendiri Nah ini disini Upload nya sendiri Nanti disini Ya ini baru option nya Di option tersebut Ada perintah Beberapa perintah Beberapa perintah Nah perintah nya Yaitu Yang pertama File key File key nanti Adalah Nama Yang akan Diambil Saat di server Nanti Dimana tadi Kita sudah set Namanya adalah Foto Mana yang tadi PHP nya Foto Nah ini dia File nya foto Gitu Gitu Kalau misalkan Tadi di Set key nya Poster Ya disini harus juga Poster Ya itu Masuk Berhubungan nya Dengan kesini Untuk yang pertama Yang foto Kemudian file name Yang tadi Yang di atas tadi Image Uri Diambil dari Apa namanya Sourcenya IMG Ya Nah Kemudian Type nya image CPG Kemudian option param nya Nah ini parameternya Akan kita isi dengan ID Ya akan kita isi dengan ID Oh ya Jadi sebelum Simpan Ya sebelum Simpan Kita nanti akan Masukkan juga ID nya ya Kita akan Tadi sudah dimasukkan belum Ntar Dalam edit movie Tadi kan sudah ada Ini ya Ada ID TX ID Nah Ini nanti untuk Nyimpan ID Yang saat Diedit Movie nya apa Yang saat Diedit ini Ya masuk kesini Nah ini perlu kita isikan dulu Saat masuk ke edit movie Atau enggak perlu nanti kita cek ya Edit movie Nah ini Ini saat button nya Ini saat submit nya Nanti Nah disini kita dikirimi ID Ini ya Nah ID yang disini kita bisa ambil Jadi sebenarnya yang tadi enggak perlu kalau misalkan ada Semacam ini Kayaknya yang tadi enggak perlu Kalau ini bisa ditaruh di atas disini Berarti kan bisa juga diambil dari sini Diambil dari button nya Nanti kita cek ya Kalau enggak bisa diambil dari button Ya ID ini mungkin perlu kita masukkan lagi ke Dalam apa namanya TXT nya Kita cek dulu Kalau ID ini bisa ya Nah coba kita masuk Langsung kita pakai Nah ID tadi masuk disini Pakai param Jadi kita langsung kopas saja yang ini Nah ini saat saya masih pakai TXT ID Nanti coba diganti aja Ya option nya Kita taruh di bawahnya image Ini taruh disini Ini Nah ini Ini kita coba dulu pakai ID ya Nanti kalau bisa slide side nya saya ganti dulu baru di upload ke ULS Yang tadi Yang tadi Yang ada di apa Slide itu Saya taruh ID nya di dalam TXT ID Nah makanya saya ambil TXT ID Jadi seperti ini Ya Ya Tapi di coba dulu kalau ID ini bisa dipakai ya langsung saja Itu kemudian untuk Jika sukses mengupload Jika sukses mengupload Terus ngapain gitu ya Jika sukses mengupload Ini di Tulis si result nya saja Ya Ditulis result nya Ini di copy Ditaruh di setelah yang tadi Ini alamat yang tadi ya Daniel upload poster.php Nanti kalian jangan taruh disini Kalian ganti ini dengan tempat masing-masing Ya Kalau ditaruh disini nanti Maksudnya di folder saya Begitu Di folder kalian gak ada file nya Oke saya taruh disini ya Ini option nya sudah Sampai disini Eh Sampai disini option nya ini Saya taruh ini Nah Untuk file transfer nya Oke Oke sudah Di alert Result nya Ya Mungkin nanti kayak Ada kata-kata apa Begitu yang Kalau error bagaimana Kalau Apa Sukses bagaimana Masih Bukan bentuk Kata manusia Bentuk json nya Nanti kita bisa ganti Sukses mengupload Foto Begitu Ya tapi biar aja Begini dulu Oke sudah siap Kita Kompil ulang Kompil ulang Kompil ulang Kok file transfer Nah run Ya tadi kita juga sudah Memperbaiki Apa Tombol nya ya Kita lihat apakah memang karena karakter aneh Masuk di Misalkan Kayang edit jupiter ascending Nah ini sudah bagus ya tempatnya Gak kayak tadi Ambil foto Fotonya Kucing Ini harusnya bisa digerak-gerakin Mungkin yang versi ini gak bisa Yang baru kayaknya Muter-muter Itu masuk dulu disitu Setelah itu di Submit Nah submit Nah itu submit nya Klik Nah ini byte sign Bla 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 Respond code ini Sebenarnya ada Di kanan lagi Respond code oke atau apa Begitu Ya sayang kekecilan tempatnya Jadi dikirim sebanyak ini Ke server Kita lihat Hasilnya Apakah di server sudah Ada filenya Dengan ID sesuai dengan ini Ya Apa tadi Saya taruh di apa tadi Jupyter ascending Jadi kembali ke file zilla Kembali ke file zilla Kita lihat folder image Nah ini ada filenya ya 76757 Ini bisa saja sih Dicek aja filenya Betul apa Betul apa enggak Di view gitu Tapi disini kalau Enggak salah enggak ada viewernya Viewnya Viewnya view text ya Enggak bentuk gambar Ya Bisa di download terus Terus dilihat bisa Tapi saya mau tambahkan satu lagi Jadi sekarang File 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 film yang tadi sudah punya foto gitu ya Coba kita taruh fotonya Saat di edit movie Ya Saat di edit movie Ini Sudah ada fotonya langsung gitu Coba di edit movie deh Di movie detail aja Di detail movie 2 Coba orang ngeklik Kemudian lihat detailnya Nah ini kita sudah taruh gambar disitu Coba bagaimana caranya Ini Ini Overview url Saya taruh disini ya img src Sama dengan Sesuatu Nanti Ini image nya Kasih id poster Misalnya begitu Di detail movie 2 Di detail movie 2 Ditemui movie 2 kan Saat kita edit Popular movies Kemudian di FJS nya Oh Di detail movie 2 nya Judul diisi ini Habis judul Poster diisi apa Poster Tapi bukan posternya yang diisi Tapi attribute nya Dot attribute klip-klip kopas aja ya, dari slide saya sudah sediakan nah ini, src src-nya diisikan dengan urlposter oh, petiknya hati-hati, ini ada petik yang salah urlposter-nya berarti ini, mungkin saya taruh disini ya var url url-nya itu berarti http oh, gini aja di-check-nya kalau mau nge-check dulu tadi kan bisa diakses dengan daniel slash image nah ini filenya, 76757 ya bisa di-check dulu di browser upaya phototype.net slash daniel slash image slash 76757 76757.jpg nah itu file yang tadi kita foto ya berarti sudah masuk sih sudah pasti masuk dan file-nya betul ya ya, mungkin yang selanjutnya ini biar menambah menambah saja yang di detail jadi yang di detail kita tambahkan ini kopas saja dari folder tadi saya copy nah itu tapi ini diambil dari id ya karena kan nanti dikirimi id nah ini di tampung dulu ini dia jadikan string jpg-nya juga nah tengahnya ini adalah id gini jadi nanti apapun kalau itu sudah dikasih foto nah nanti bisa jalan juga gambarnya oke oke saya simpan nah cuma harus di run lagi ya di compile lagi oke sudah sukses launch harusnya harusnya nanti yang jupiter ascending ada fotonya jadi halo enggak ada fotonya poster mis src sudah betul ini oh enggak belum dimasukkan sini url lagi compile lagi ya contoh compilenya cukup cepat ya popular movie coba ascending nah itu gambarnya masuk ya kurang kecil ya kepasaran gambarnya mungkin di image-nya nanti bisa dikasih iwit sama hit nah biar enggak nabrak itu hanya ada di coba ascending ini misalnya saya taruh di Mac Mac Fury Road misalnya itu kan kosong gambarnya saya edit saya ambil foto ya ya mau kucing lagi nanti gimana caranya pakai kamera belakang ini kalau enggak salah ini kalau enggak salah nah ini enggak tahu gambar apa ya ini saya foto ya ini ya ini ya fotonya beda ya bukan kucing lagi saya kirim file-nya juga besarnya beda terus saya lihat apa tadi Mac Mac nah Mac Mac ada gambarnya gitu ya jadi terbukti kita sudah bisa mengupload file-nya dan file-nya sudah ada di server dan ini kita bisa akses file-nya gitu ini pasti akan kalian pakai di project jadi silahkan dicoba dulu kalau enggak bisa langsung ditanyakan karena waktunya tinggal berapa enggak sampai 2 minggu ya ya nanti mungkin Jumat atau Sabtu kita ada demo untuk yang apa project UTS nya jadi bisa mengambil waktu UTS jadwal UTS atau kita pakai jadwal sendiri nanti kita diskusikan di grupnya oke gitu jadi dicoba dulu kalau enggak bisa langsung ditanyakan ya langsung-langsung kan ya hosting dicoba kemudian plugin dicoba karena harus mengumpulkan APK gitu ya terimakasih kita lanjutkan lagi saat setelah UTS ya kita akan masuk di IONI terimakasih 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 terimakasih